Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Nikita Mirzani menyatakan menerima fonis yang dijatuhkan Majelis Hakim. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketahui oleh Hari Yadi... ...memfonis Nikita Mirzani dengan hukuman 6 bulan kurungan penjara... ...dengan masa percobaan 12 bulan pada Rabu Sore. Nikita di fonis telah dinyatakan bersalah... ...telah melakukan penganiayaan terhadap mantan suaminya, Dipo Latif. Dengan fonis ini Nikita tak perlu menjalani kurungan penjara... ...kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terpidana... ...melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 12 bulan berakhir. Badro Zamal, Jakarta. Selain tentang fonis terhadap Nikita Mirzani yang melakukan penganiayaan... ...terhadap mantan suaminya, kami masih memiliki sejumlah informasi lain. Di antaranya Sungai Mas Samba di Lugu Utara Sulawesi Selatan... ...yang kembali meluap 16 orang dilaporkan meninggal dunia. Kami juga akan memperbarui informasi Anda soal... ...sedekat apa kita menemukan vaksin untuk COVID-19. Inilah Sianen Indonesia Prime News. Bersama saya Putri Ayu Nityas. Putri Wakil Presiden Maruf Amin, Siti Nur Azizah... ...merayu artis Raffi Ahmad untuk mendampinginya... ...pada pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan 2020. Ia ingin menjadi calon wali kota, sedangkan Raffi... ...digadang menjadi calon wakil wali kota. Menanggapi hal ini Partai Demokrat mengaku mendukung... ...siapapun yang akan bergabung dalam pilkada. Selina Gomez digandeng pelantun logo Falling, Trevor Daniel... ...bertajuk Past Life. Mereka menyanyikan sebuah lagu yang menceritakan tentang masa lalu. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News. Kali ini saya Putri Ayu Nityas. Pami, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.